oke bro ketemu lagi dengan cokromotor ya kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara mengganti kampas kopling satriahu dengan mudah ya cukup menggunakan kunci T8 sudah bisa mengganti kampas kopling sendiri oke pertama-tama kita tap dulu wolinya habis itu copot pedal starter sama post tab kanan ya lanjut untuk buka bakpukinnya gunakan kunci T8 tendurin semua ya tendurin semua baut-bautnya kita copot sekalian saringan noli sekalian dibersihkan saringan nolinya kalau enggak gitu ya diganti murah kok saringan noli itu cuma 20 ribu kalau disini oke untuk ciri-ciri kampas kopling yang udah minta ganti atau wayahe-wayahe itu yang pertama akselerasi mesin itu sangat lemah ya untuk tarikan awal itu lemah orang bisa langsung gerantal nggak bisa mendangak gas yang kedua slip kopling terjadi slip kopling yang ketiga start kalau di pedal starter itu ringan atau kadang sampai ngelos kalau ngelos itu biasanya sudah terlalu parah habisnya ya terus putaran mesin tinggi tapi motor nggak mau lari dekem istilahnya selanjutnya untuk perpindahan gigi perseneleng itu susah ya sambil sopot bautnya lanjut dibuka bak koplingnya penutup bak kopling oke saya lanjut untuk ciri-cirinya tenaga tenaga di mesin itu kurang untuk tanjakan juga lemah cuma kencang soalnya tapi nggak ada larinya setelah bak kopling copot kita buka penutup kampas kopling ya baut per koplingnya kita lepas juga pakai kunci T6 T kok T6 salah maaf T8 ya bukan T6 manusia itu tempat salah dan dosa katanya jadi kalau salah ngomong harap maklum ya oke sambil guyonan lah biar nggak sepaneng biar rotot tidak kenceng terus diputar aja bautnya sampai semua ke enam baut itu sampai lepas diambil per yang ada dia kopling habis itu tinggal nyopot kampas kopling dibisahin sama platnya ya jangan lupa platnya dibersihin di celup bensin di celup bensin bensin di celup bensin bensin nah capot semua dipisahin kampas yang lama dibuang aja nah yang platnya ditaruh di bensin biar bersih oke oke lanjut pasang yang baru nah pertama kampas kopling lanjut plat kopling kedua ketiga kampas kopling lagi keempat plat kopling lagi begitu seterusnya sampai habis ya untuk teman-teman cokomotor jangan lupa like subscribe yang belum subscribe tekan tombol lonceng jadi kalau sewaktu-waktu cokomotor update video terbaru anda lah yang pertama melihatnya jangan sampai ketinggalan ya untuk sekitar rotomotor sepeda motor oke udah terpasang semua tinggal tutup ya tutupnya itu nggak ada noknya bebas ya nggak ada nok langsung langsung pasang pair ke enam pairnya semua jangan lupa nanti ada yang ketinggal habis itu dibaut lagi ya teman-teman jangan lupa share kepada sosmed-sosmed lain mungkin yang belum tahu teman-teman cokomotor yang baru biar tahu bisa disimak tutorialnya cara mengganti kampas kopling satrialfo mudah dan cepat cukup 15 menit nggak pakai lama mungkin bisa untuk pembelajaran anak-anak SMK ya atau mungkin yang mau ganti kampas kopling sendiri di rumah cukup bawa kunci T8 semoga video-video dari cokomotor bisa berguna saya nah itu setet koplingnya itu giginya berada di belakang ya jangan lupa di belakang posisinya di belakang gerigi-geriginya itu oke tinggal pasang tutup bak kopling pelan-pelan dipaskan kalau udah terasa pas tinggal tekan klak gitu aja ya nah digoyang-goyang dikit itu biar pas biasanya pas as as stater itu yang agak sedikit ya ada untuk setot koplingnya yang di atas itu biarin aja ya belum pas nanti kita copot kita pasang lagi pasang baut-bautnya kembali waktu pemasangan baut itu kalau enggak hafal panjang pendeknya itu dimasukin enggak dideratin ya enggak dideratin ya enggak dideratin dikatin itu muncul sekitar satu setengah senti kira-kira ukurannya segitu ya jadi bawahnya itu ada panjang ada pendek lanjut pasang saringan oli tutupnya tutupnya saringan oli itu ada panah ya jangan lupa diperhatikan ada panah itu menghadap ke bawah oke menghadap ke bawah ada panahnya jangan sampai keliru tinggal ngencengin setelah kencang kita atur ulang lagi untuk setot koplingnya itu ya kabel koplingnya dipasang dulu nanti baru kita pasin setot koplingnya yang atas biar tidak keras mudahan teman-teman jadi teman-teman bisa melakukannya sendiri jadi enggak harus ke bengkel kalau jalur dari bengkel kan kasihan juga ya nunggu lama antri kedat kalau bengkelnya rame ukuran kencang itu sesuai ukuran kita aja ya jangan terlalu kencang nuturnya itu nanti bisa dol kira-kira sendiri aja lah ya pokoknya kencang nunggu nutok EWS lanjut kita copot baut setot koplingnya kita lepas nanti setotnya kita tarik ke atas setelah pas terus kita pasang kembali bautnya nah itu setotnya itu ke arah jam 11 ya ke arah jam 11 nanti udah pas pasang kabel koplingnya kita tarik dikit tekan pakai T8 tadi ya biar enak nyantolinya pelan-pelan masuk tinggal setel setutnya itu ada setelan kedua oke sekian tutorial cara ganti kampas kopling satriahu ya semoga bermanfaat bagi kawan-kawan cokomotor semua tinggal masukin oli udah beres oke selamat berjumpa lagi dengan cokomotor terima kasih